Intro Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lamba lidahimu Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Maka apabila Tuhan alamu Telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar yang baik Yang tidak kau dirikan Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik Yang tidak kau isi Sumur-sumur yang tidak kau gali Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun Yang tidak kau tanami Dan apabila engkau sederlah makan dan menjadi kenyang Maka berhati-hatilah Supaya jangan engkau melepakan Tuhan Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Engkau harus takut akan Tuhan alamu Kepada dia haruslah engkau beribadah Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya Tuhan, kasihanilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api Dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menenggur dia Lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa dan berpuasa Terima kasih telah menonton!